Halo guys itu tadi hasil video pake lagu my baby my treasure disini saya pake aplikasi catcut lagi ya guys oke sekarang saya buat new project disini kalian klik tanda plus ya oke jika sudah kalian klik tanda plus sekarang kalian langsung masukkan 17 foto oke disini saya langsung memasukkan 17 foto ya guys jika sudah sekarang kalian klik add yang di bawah kanan ini oke disini sudah masuk 17 foto seperti biasa kalian scroll ke bagian akhir ya yang ending kalian hapus saja nih nah yang ending ini kalian hapus kalian klik kalian pilih delete oke jika sudah sekarang kalian scroll dulu jawab foto nah sampai disini videonya saya cepatkan jadi saya sudah atur untuk durasinya nanti saya jelaskan kembali ya guys oke disini saya sudah atur untuk durasi fotonya ya guys disini bisa kalian lihat foto pertama durasinya di 3,5 detik yang ini ya jika kalian belum tahu untuk mengatur durasi fotonya disini saya contohkan disini kalian klik fotonya nah jika sudah keluar disini yang bagian ini kalian klik ya jadi kalian bisa geser seberapa panjangnya disini foto pertama 3,5 yang kalian sudah mengerti saya lanjut ke foto kedua foto kedua durasinya di 1,3 detik saya kecilkan dulu foto ketiga juga durasinya di 1,3 detik foto keempat di 1,1 detik foto kelima durasinya di 1,3 detik foto kelima durasinya di 1,3 detik foto kelima durasinya di 1,4 detik foto kelima durasinya di 1,4 detik Foto ke-8 juga 1,3 detik Foto ke-9 durasinya 1,2 detik Foto selanjutnya foto ke-10, 11, dan 12 itu durasinya di 1,3 detik Foto selanjutnya durasinya di 1,4 detik Foto ke-14 durasinya di 1,3 detik Foto ke-15 durasinya di 1,2 detik Foto ke-16 durasinya di 3 detik Dan foto terakhir foto di ke-17 itu durasinya di 0,7 detik ya guys Jika kalian sudah ubah durasinya seperti ini Sekarang kalian pergi ke foto pertama Dan geser ke belakang Oke jika sudah sekarang kalian klik fotonya Kalian pilih menu yang di bawah ini animation Untuk foto pertama kalian pilih out Jika sudah ketemu out Sekarang kalian cari wheel Yang memutar Oke yang ini Yang kedua terakhir ya Di sini kalian klik wheel Tapi kalian fullkan saja wheelnya Oke seperti itu Jika sudah kalian geser dulu ya Jangan kalian checklist Kalian geser dulu ini Nah sekarang Foto kedua Kalian back dulu ini Nah jika sudah foto kedua Kalian pilih combo Nah disini kalian pakai combo swing yang pertama Nah jika sudah sekarang Swing yang ini ya Yang sebelah kiri Nah jika sudah Kalian geser dulu Foto berikutnya kalian pakai swing 2 Jadi bulat balik Jadi bulat balik ya guys Pertama swing 2 Setelah itu swing yang pertama Swing kedua Swing pertama Gantian Jika sudah kalian paham Sekarang saya hanya tinggal klik klik saja ya Swing Swing 2 Swing Sampai akhir foto seperti ini ya guys Swing 2 Oke yang terakhir Swing Swing Jika sudah kalian checklist ya Oke sampai disini Sebenarnya sudah selesai ya guys Untuk durasi dan animasi Sekarang kalian back dulu Maksud saya geser ke foto pertama Jika sudah ke foto pertama Sekarang kalian cari Yang detik 20F Nah 20F yang ini ya guys Kalian sejajarkan dulu garisnya Jika sudah kalian sejajar Kalian cari menu yang disini text Jika sudah ketemu Kalian klik text Kalian klik add text Nah disini kalian Pakai angka S saja ya Tiga Tiga Tadi kan liriknya Three Two One Seperti itu Jika sudah kalian back dulu Nah disini saya pakai Ponea lobster ya Disini bisa kalian lihat Lobster Sebenarnya ini Sedara kalian saja ya Bagusnya dimana Ini saya hanya sebagai panduan Jika sudah Disini saya pilih Tap efek Nah disini saya pakai efek Yang art Keempat dari kanan ya Saya pakai art Sudah sudah ke tab animation Disini pertama Saya pakai Slate live Nah seperti itu Sudah sudah kalian checklist Tapi sebelum itu Dua sih Untuk textnya Kalian atur dulu ya Disini Sampai 20F Nah saya kalian paskan dulu Ini 20F 20F Sebelum yang Di detik 0.003 Ini ya guys Oke sekarang Kalian potong Untuk textnya Disini kalian klik Textnya Nah disini Kalian geser Sampai ketemu 10F Yang ini Sesudah detik Yang 001 Ini ya Kalian klik Textnya Kalian pilih Split Split Oke Disini sudah Sekarang kalian geser dulu Sampai ketemu yang detik 002 Nah yang ini Kalian split lagi ya Kalian split Oke sekarang kalian tinggal ganti Untuk textnya Disini kalian klik textnya Kalian pilih aja Yang ini Style Nah disini kalian pilih ini Nah disini kalian ketik aja 2 Dan selanjutnya disini Kalian pilih style lagi Kalian ketik 1 Oke seperti itu Ini yang 2 Kalian pilih lagi Style Setelah itu kalian pilih Animation Disini kalian pake animation nya Slide right Oke seperti itu Juga sudah kalian checklist Sekarang yang angka satunya Kalian pilih style Kalian pilih animation Disini kalian pake Yang keatas aja ya Atau Ya dari atas Slide down Sudah kalian checklist Tapi sebelum itu Yang ketiganya disini Yang lebarkan dulu saja ya Oke Disini saya coba play Oke Disini sudah pas Nah disini Untuk musiknya Saya sudah masukkan Bagi kalian yang belum masukkan Disini kalian pilih Audio Kalian pilih Sound Nah disini kalian pilih Your sound Juga sudah Disini kalian klik Form device Nah disini kalian cari Musik Yang kalian sudah simpan ya Setelah itu Kalian klik Tanda plus ini Nah karena Berhubung saya sudah Masukkan Jadi saya tidak perlu Memasukkan kembali Juga sudah Disini kalian klik Yang tanda panah Pojok kanan Tas Nah disini Kalian bisa pilih Untuk Quality nya ya Nah disini Saya buat 1080 Saya frame rate nya Di 30 Karena 30 juga Sudah sedang Gambarnya sudah halus Ya sudah Disini kalian klik Export Oke itu video singkat Saya guys ya Bagaimana Cara edit video Pake lagu My Baby Matresure Dengan aplikasi CapCut Oke Terima kasih Yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Yang baru gabung Jangan lupa subscribe Like dan share Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Arigatou Semuanya Sub indo by broth3rmax